Spesial Idul Fitri, meski jauh dari kampung halaman, warga Indonesia di negeri Sakura juga turut merayakan lebaran, lalu bagaimana perayaan Idul Fitri, mahasiswa asal Indonesia di Jepang. Bergabung siang hari ini ada Akino Kisha Hakim, serta Pradipta Firmananda, langsung dari Osaka, Jepang. Assalamualaikum, selamat siang, selamat lebaran, Minal Aydun Walfaizin, Dipta dan juga Keno, apa kabar? Assalamualaikum, Minal Aydun Walfaizin. Oke, ini di Jepang sudah selesai ya? Sudah selesai menggelar sholat id? Oh iya, sudah tadi pagi. Oke, boleh diceritakan, di-share, dibagikan ke kita bagaimana sih kalau masyarakat Indonesia di Jepang ini merayakan lebaran, sholat Idul Fitri-nya di mana? Ya kebetulan di sini kan ada berbagai macam masjid ya, ada di Masjid Istiqlal, dan ada juga contohnya di dekat kampus kami ada Masjid Ibaraki ya. Tapi kalau kita berdua ini sholat di Masjid Istiqlal, Osaka. Masjid dari, kebetulan masjid yang dirikan oleh pemerintah Indonesia ya, di Osaka untuk mengakomodasi komunitas muslim di sini. Jadi, ya tadi pagi kami ke sana, Alhamdulillah cukup ramai, sangat ramai ya, sampai penuh masjidnya dari berbagai jamaah dari banyakan sih Indonesia ya, karena itu memang masih komunitas Indonesia, tapi juga banyak dari komunitas-komunitas muslim dari negara-negara lain. Oke, jadi tidak hanya dihadiri oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga umat muslim yang mungkin keturunan Jepang juga ada di sana ya? Ikutan ya? Ya, bisa juga. Oke, kalau kita kan selesai sholat Id di sini, tradisinya misalkan ada sungkeman, makan ketupat, kumpul keluarga. Kalau di sana, setelah sholat Id, apa kegiatannya, aktivitasnya? Apa ada halal-bihalal, sesama warga Indonesia, sesama komunitas muslim? Nah, kebetulan Idul Fitri kali ini, jatuhnya dia di hari kerja ya, jadi banyak dari kami komunitas muslim di sini, yang pelajar, yang pekerja itu, Jadi, ada yang ambil cuti? Ada, tapi ada juga yang habis sholat Id, mereka langsung kembali kerja, langsung kembali kuliah. Sama kayak kami, kami tadi setelah sholat Idul Fitri, langsung kembali ke kampus untuk kuliah. Jadi, tapi untuk kegiatan halal-bihalal, ya mungkin beberapa komunitas di sini ada juga yang mengadakan halal-bihalal kecil-kecilan, Dan, atau mungkin yang lebih besarnya lagi dari pemerintah Indonesia, nanti diadakan di hari libur biasanya untuk yang lain. Untuk Masjid Istiqam, kebetulan digelar 5 sesi ya, karena memang tempatnya keterbatas. Jadi, ada 5 sesi ya, dari pukul 6 sampai siang, sampai pukul 10. Jadi, untuk mengantisipasi banyak yang orang, jadi digelar banyak sesi, dan kita kebagian sesi jam 7 ya. Jam 2 tadi ya. Oke, jadi karena memang tempatnya ya mungkin tidak terlalu besar, tapi juga masyarakatnya yang banyak, atau komunitas muslimnya yang banyak, Jadi, sholat itu bergantian ya, dibikin ada shift-shiftnya kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini artinya apakah Dipta dan juga Keno sekarang ada di kampus? Siap-siap mau kuliah juga? Oke. Baru selesai kuliah. Oh, baru selesai kuliah. Oke. Keno dan juga Dipta, kalau masih ada yang bekerja, ya kan harus masuk kantor, seperti kalian juga harus masuk kuliah. Bagaimana kemudian toleransi ya, mungkin sesama teman di kampus gitu ya, yang tahu bahwa kalian adalah muslim, merayakan lebaran, tapi hari ini harus kembali beraktivitas, kuliah gitu. Toleransi antar umat beragama di sana seperti apa? Mungkin tahu cerita yang pengalaman di kampus ya, kalau di sini kebetulan kampus-kampus di Jepang kan makin kesini makin internasional ya, makin menerima banyak siswa-siswa asing, termasuk siswa-siswa muslim. Jadi makin banyak ada siswa muslim di kampus-kampus Jepang itu, jadi lama-lama mahasiswa Jepang dan pihak kampus Jepang itu juga mulai terbiasa dengan adanya keberadaan muslim. Dan akhirnya juga sebagian sudah ada yang tahu, oh ini ada lebaran, jadi mungkin sebagian ada yang ngelamatin. Ada juga mungkin yang belum tahu apa-apa, nah itu kadang kita juga harus ngejelasin dan ya kasih tahu aja sebagai komunikasi antar budaya gitu kan. Dan Alhamdulillah juga di kampus kita sudah ada musolah ya, dan di beberapa kampus juga contohnya, Pasaka University juga ada musolah disediakan untuk memasih seling beribadah. Oke, baik. Kalau nggak bisa pulang kampung mungkin ada keluarga, bapak, ibu, kakak, adik yang menyaksikan. Ada yang mau disampaikan mungkin, singkat? Ya, buat keluarga, teman-teman di rumah, maaf belum bisa gabung di lebaran kali ini. Insya Allah kapan-kapan bisa ketemu lagi, tapi ya selamat lebaran. Mohon maaf dari waktu baru kami, kalau misalnya selama ada halus salah, dan juga ya tetap semangat setelah kita bulan Ramadan, kita tingkatkan lagi ibadah kita, dan kembali kepada fitrah ya, bukan idul fitri, jadi awal yang baru, semangat baru dalam kehidupan kita. Oke. Selamat lebaran untuk pemirsa yang di rumah. Terima kasih Akeno dan juga Dipta, selamat lebaran, selamat kembali beraktifitas. Minel Adin Walfa izin, tetap semangat ya, walaupun jauh dari keluarga, dari kampung halaman. Selamat siang. Selamat siang.